Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sumsel, Uco Hidayat menegaskan, pihaknya belum menyerah untuk dapat menjadikan Palembang sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 pada 2021 mendatang. Meski sebelumnya beredar 6 stadion sudah ditunjuk FIFA, namun peluang Gelora Sriwijaya Jakabareng Palembang menjadi tuan rumah masih ada. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabareng Palembang yang diharapkan publik Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gagal setelah tidak termasuk dalam 6 stadion yang ditunjuk FIFA. 6 stadion yang ditunjuk tersebut antara lain Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Pakasari, Stadion Manahan, Stadion Mandala Kerida, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Satu Wayandipta. ASPRO PSSI Sumsel menyayangkan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabareng Palembang tidak dilibatkan, padahal sejumlah event nasional dan internasional mulai SEA Games, Islamic Solidarity Games, Piala AFF Wanita, bahkan baru saja sukses menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018 lalu. Pengalaman menyelenggaraan ditunjang fasilitas internasional menjadi tanda tanya. Di kesampingkannya, GSJ sebagai tuan rumah Piala Dunia, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabareng Palembang memiliki kapasitas 23.000 penonton, 4 stadion latihan yang berjarak 250 meter dari stadion utama, dan 1 stadion lagi yang berjarak 4 kilometer di tengah kota Palembang. Apalagi Palembang juga memiliki Wisma Atlet yang berstandar internasional. Ketua ASPRO PSSI Sumsel, Uco Hidayat memastikan peluang masih ada setelah ia bertemu dengan Ketua Umum PSSI, M. Iryawan. Menurut Uco, Viva belum sama sekali melakukan survei ke Palembang, sehingga dengan kesiapan yang ada, Uco yakin Palembang bisa terpilih. Viva dijadwalkan akan ke Indonesia Maret mendatang dan melihat kesiapan Indonesia. Dari Palembang, Bambang Irawan Ainyus melaporkan.